Ya, kembali kami terhubung dengan rekan Toto Sulistianto yang akan menginformasikan terkait dengan jamaah ibadah haji. Mas Toto, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh, Rizka. Langsung saja kita ingin mengetahui bagaimana untuk informasi terbaru atau update terbaru terkait dengan korban insiden jatuhnya krain dan juga kepastian dari asuransi mereka. Ya, berdasarkan informasi yang kami peroleh, Rizka, sebanyak 11 orang dinyatakan meninggal dunia dalam insiden jatuhnya krain. Dan perluasan Masjidil Haram. Dan 19 orang lainnya dirawat di rumah sakit di Arab Saudi, sementara 23 korban luka boleh kembali ke pemandokan. Kemudian mengenai kepastian asuransi dari Arab Saudi, Kementerian Agama dan Kementerian Luar Negeri sudah mendapatkan kepastian dari pemerintah Arab Saudi mengenai hal ini. Dan besaran uang santunan yang akan diterima oleh korban jatuhnya krain adalah sebagai berikut. Korban meninggal dunia akan mendapatkan Rp 1 juta, luka yang menyebabkan cacat fisik juga akan mendapatkan sejumlah Rp 1 juta, dan luka-luka lain akan mendapatkan Rp 500 ribu. Dan Kementerian Agama juga berpesan kepada keluarga korban atau ahli waris korban untuk waspada terhadap pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, yang akan memanfaatkan keadaan ini untuk kepentingan pribadi. Kepada ahli waris diminta untuk mempercayakan diri kepada instansi resmi dalam hal ini Kementerian Agama dan Kementerian Luar Negeri. Terima kasih untuk informasi terbaru dari Anda. Semoga apa yang Anda sampaikan bisa terinformasikan dengan jelas kepada korban dan juga keluarga korban.